Saudara lagi-lagi predator anak beraksi perkuasa pada anak ekstra dari orang tua pada anak-anak mereka. Predator anak tidak mengenal waktu dan tempat bahkan bisa jadi berasal dari orang terdekat. Dijambi saudara pelakunya bahkan seorang perempuan muda tidak tanggung-tanggung. Ibu muda satu anak ini melakukan aksi bejatnya kepada 17 anak di bawah umur. Pelaku bernama Yunita Sari ini membuka usaha penyewaan konsol game yang ia kelola sendiri di rumahnya di Rawasari Alam Sarajau, Kota Jambi. Sudah barang tentu pelanggannya adalah anak-anak. Sejak Yunita membuka usaha penyewaan konsol game ini puluhan anak yang tinggal di sekitaran Rawasari Alam Barajau, Kota Jambi mendatangi rumahnya untuk menyewa dan bermain konsol game. Bermodalkan penyewaan konsol game di rumahnya itulah niat jahat Yunita dimulai. Puluhan anak berusia 8 hingga 15 tahun yang datang setiap hari ke rumah Yunita sama sekali tidak merasa terancam. Beberapa orang tua anak mengaku sama sekali tidak mengira Yunita merupakan predator anak. Karena wajah pelaku yang tidak menyeratkan kejanggalan dan terkesan bersikap manis kepada anak-anak. Dengan demikian sikap manis ini menjadi tambahan modal agar pelaku bisa melancarkan aksinya dengan leluasa. Dan selain bermodalkan sikap manis pada anak-anak saudara, Yunita punya cara lain agar anak-anak yang menjadi korban terbujuk rayu untuk bisa memenuhi hasrat bejatnya. Agar anak-anak terbujuk pelaku mengiming-imingi dan memberi tambahan waktu bermain game konsol di rumahnya dengan harga sewa yang sama. Bahkan beberapa kali Yunita memberikan sewa gratis bermain game konsol kepada anak-anak yang jadi korbannya. Dan setelah menghadiahi anak-anak penyewa bermain game konsol gratis, Yunita langsung memaksa para korbannya untuk melakukan keinginannya. Tentu saja keinginan yang jika dicitakan pun akan membuat kita merasa kesal, marah, bahkan merasa jijik. Tindakan pelecehan seksual kepada anak-anak penyewa game konsol miliknya ini dilakukan Yunita baik saat suaminya tidak berada di rumah maupun saat suaminya berada di rumah. Setelah melancarkan aksi bejatnya kepada beberapa anak, orang tua 17 anak yang menjadi korban Yunita melapor ke Pol Dajambi pada Jumat 3 Februari lalu. Polisi pun akhirnya menangkap ibu muda ini pada Sabtu 4 Februari dini hari di rumah orang tuanya di daerah penyewa rendah Jambi. Setelah ditangkap, polisi pun dengan cepat menetapkan status Yunita sebagai tersangka kasus pelecehan terhadap 17 anak di bawah umur. Namun setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, hal konyol justru dinyatakan Yunita kepada polisi. Ia justru mengaku diperkosa oleh 8 anak yang biasa menyewa dan bermain game konsol di rumahnya. Menurut polisi, Yunita mengaku diperkosa di rumahnya, tempat yang sama dengan 17 anak yang melaporkan tindakan pelecehan Yunita. Kendati terkesan konyol, kini pengakuan Yunita ini tetap diselidiki oleh PPA Polresta Jambi. Dari keterangan Yunita yang kontradiktif dengan laporan orang tua 17 anak yang mengaku dilecehkan, di penyedik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi melakukan pemeriksaan kejewaan terhadap tersangka. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah ada kelainan jiwa yang dialami pelaku. Namun, saat polisi memeriksa suami pelaku, ternyata sang suami pun mengakui istrinya mempunyai kelainan atau penyimpangan seksual. Kendati demikian, saat ini rumah sakit jiwa Jambi masih mengobservasi kejewaan Yunita selama beberapa hari ke depan. Ini ada kejewaan yang kita lakukan, sesuai SPO kita itu selama beberapa hari, kita berpasti di nekan spesialis kedua yang ada di rumah speed jiwa. Kalau memang kita butuh nanti terus jalan mas, kita akan panggilnya psikologi, sehingga hasilnya nanti setelah kita lakukan observasi ya. Melibatkan berapa dokter ya Pak? Ya kita belum tahu, karena ini baru awal, kita nanti sesuai dengan perkembangannya saja. Dari pemeriksaan polisi, suami pelaku pun bercerita lebih lanjut soal kebiasaan menyimpang sang istri. Suami Yunita mengaku kepada polisi, tapiat buruk istrinya itu bahkan melakukan pengancaman akan menganiaya anak mereka yang masih bayi jika sang suami menolak berhubungan intim. Jika pengakuan sang suami ini benar, sebetulnya sudah jelas bahwa istrinya yang pernah berprofesi sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke ini, punya masalah kejiwaan yang secara spesifik mengarah pada penyimpangan seksual. Dan berdasarkan laporan yang diterima polisi saudara, dari 17 anak korban pecahan Yunita ini, memang semuanya masih di bawah umur, yang ini berusia 8 hingga 15 tahun. Korbannya merupakan 11 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Dari identifikasi polisi memang cocok bahwa semua korban Yunita adalah anak-anak yang biasa menyewa dan bermain konsol game di rumahnya. Dari keterangan para orang tua korban, setelah anaknya menjadi korban Yunita, ada yang janggal dengan kondisi mereka. Jelas, tidak usah ditanya lagi. Para korban pasti mengalami trauma yang mendalam. Bahkan, kondisi psikologis dan mental ke-17 anak yang jadi korban Yunita ini, sudah dalam taraf mengkhawatirkan. Saking cemas dan traumanya, ke-17 anak merasa malu dan tidak berani untuk pergi ke sekolah. Mereka bahkan tidak berani keluar rumah. Dan karena itu, selain memberikan pendampingan pada 17 orang anak ini, Dektorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi juga membentuk tim kesehatan dan psikologi saudara. Dengan adanya tim ini, diharapkan para korban dapat memulihkan kepercayaan diri dan tidak mengalami trauma. Saat ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Jambi yang masuk dalam tim ini juga memberikan perlindungan kepada 11 anak untuk menghilangkan trauma dan rasa takut. Dilaksanakan pemeriksaan, tapi hari ini jadwalnya adalah observasi. Observasi yang dilakukan oleh UPTD, PPA, bersama juga dengan tim dari Polda. Kemudian, arahan Bapak Polda, karena beliau sangat atensi perkara ini, beliau membuat tim, membentuk tim, kesehatan dan juga psikologi untuk pendampingan terhadap para korban. Untuk depannya, para korban ini pendampingan seperti apa? Ya, selain pendampingan, jelas kita akan melihat kesehatan dari si anak-anak ini, si korban ini, dan juga psikisnya. Apa kejadian ini, mereka pasti akan teringat apa yang sudah diperlakukan oleh tersangka terhadap anak-anak ini. Dan ini juga yang harus kita jaga, supaya mereka nanti sehat secara fisikologisnya, itu yang paling penting mungkin menurut kita pada saat ini. Kriminal umum ya, itu kita sudah melakukan juga karya sama mulai dari tahap awal sampai dengan hari ini. Sebagai tindak lanjut pemulihan psikologis anak-anak korban Yunita, saat ini 10 orang anak dibawa ke pantai rehab oleh Dinas PPA Provinsi Jambi untuk penyegaran psikologis dan menghilangkan rasa trauma. Sedangkan satu anak kini dirawat di rumah. 10 korban ini akan direhabilitasi selama 3 bulan ke depan. Dan setelah pulih, anak-anak ini akan segera diselahkan kepada orang tuanya. Itu ada kurang lebih sekitar 10 orang. Sisanya? Sisanya satu kan yang kena tidak terlalu berdampak terbaru kepada psikisnya, jadi PPA memusulkan untuk tidak direhabilitasi. Berapa lama, Pak? Kalau untuk secara procedural itu ada 3 bulan. Tapi nanti dilihat ke depan, tergantung kemandirian anak itu apa bisa dikembalikan secara cepat. Kalau sudah secara cepat nanti bisa dikembalikan, mungkin sampai 3 bulan. Waspada dengan siapapun, meski wajah seperti tidak berbahaya, pengawasan anak harus diperketat. Kemana sang anak bermain dan siapa saja temannya, sehingga orang tua tetap waspada. Jika kita ingat, Saudara, Harry pelaku pemerkosa antara para santrinya sendiri melakukan aksinya di tempat anak-anak dititipkan untuk mengenyam pendidikan. Kini Harry sudah difonis hukuman mati. Jadi predator anak memang sudah sepantasnya dihukum berat.